Dan saya juga udah tau dari seseorang kemarin bahwa Gaston minta permisi ke saya kalau dia lagi mau buat settingan sama seseorang. Ya kan? Permisi ke saya. Buat saya buat apa dia mau permisi ke saya? Saya udah gak ada rasa sama dia silahkan. Dia mau menempel sama perempuan manapun yang mau gunain dia, bayar dia 100 juta, 200 juta itu tuh hak-hak dia. Saya udah gak mau ikut campur urusan-urusan dia. Kabar kedekatan artis cantik Kartika Putri dengan mantan suami Julia Perez Gaston Castanho, belakangan ini memang menjadi bahan pembicaraan hangat masyarakat luas. Kabar ini bermula dengan beredarnya sebuah postingan di sebuah media sosial, yang memperlihatkan Kartika dan Gaston seperti memiliki hubungan yang terkesan spesial. Hal ini semakin memanas, dengan hadirnya komentar Juppe yang secara tiba-tiba, memberikan ucapan selamat untuk wanita kelahiran Palembang tersebut. Kartika yang sempat memilih bungkam dan menghindari awak media, akhirnya gerah dengan berkembangnya isu yang beredar. Terlebih Kartika tak ingin kabar yang tak benar adanya ini semakin melebar, dan membuat wanita yang kerap di sapa karput ini akhirnya buka suara. Bisa ada gimana-gimana, orang dari awal berita keluar juga dia whatsapp saya, dia bilang kalau ada pet itu, sebenarnya gini, Juppe yang berteman dengan pet asli saya, bisa dicek kok, dia juga berteman dengan pet aslinya Gaston kalau memang ada. Gimana pet pribadi bisa terekspos ke, apa namanya, ke sini, ke media. Berarti kan ada yang bocorin. Lah, saya mau orang-orang kawinan juga saya beli selamat, saya orang ini saya beli selamat, semua juga saya kasih selamat. Jadi ngapain saya bilang, saya secara logikanya, ngapain saya labrak kalau saya kasih selamat. Kan nggak masuk akal, buat saya juga. Ibaratnya, saya ngerasa kalau diri saya ini adalah mobil yang paling mahal di Indonesia sebutin apa. Saya first class lah, saya first class. Terus saya harus berhadapan sama ekonomi kan nggak mungkin. Ya kan? Jadi saya nggak akan kemakan kayak gini-gini. Tapi saya kan buat bercandaan aja gitu loh. Kayak haters-haters gitu. Makanya saya sering pancing haters, wah pada demen nih semuanya. Loh, kalau saya nggak tahu itu ya? Saya nggak tahu. Jadi saya cuma demen bercanda aja lah. Dibawa asik aja, dibawa goyang. Munculnya kabar memiliki hubungan spesial dengan mantan suami sahabatnya, bagi Karput isu tersebut membuat dirinya bagai kesambar petir di siang bolong. Terlebih, Karput mengaku bila ia tak begitu kenal dengan Gaston. Merasa terganggu dengan kabar ini, kini pemain film Nenek Gayung ini tengah menyiapkan bukti-bukti dan siap melaporkan pembuat akun media sosial palsu miliknya ke pihak yang berwajib. Ini kenal sama Gaston sendiri? Nggak, nggak. Ada nomornya? Saya pernah ketemu di salah satu lokasi syuting itu pun tidak sabar, tidak menegur, tidak berbicara. Jadi saya bingung bisa ada berita itu juga dari mana. Kalau emang berita ini sangat-sangat mengganggu, ada rencana sih untuk saya laporkan. Karena itu pet-nya pet palsu, bukan punya account saya. Jadi kalau sampai memperkeru suasana, apalagi dengan saya nggak tahu ya, tiba-tiba ada komentar abis ini. Efeknya, Masya Allah ya, banyak yang percaya, banyak yang kemakan, banyak yang nggak terima, yang karena saya juga yang tahu saya nggak kenal, yang mengomentikan saya. Tapi buat saya pribadi, kalau beritanya nggak mendidik, beritanya nggak menguntungkan siapapun, yang ngapain kita bahas gitu kan. Sempat menganggap sepele masalah ini, namun siapa sangka gosip ini justru cukup merugikan Karput. Terlebih, ia tak ingin hubungan baiknya dengan Julia Perez atau Juppe justru memburuk dengan adanya kabar yang tak benar adanya ini. Wanita kelahiran 20 Januari 1991 ini bersyukur, lantaran tahu betul bila Juppe bukanlah tipe wanita yang mudah percaya dengan kabar seperti ini. Saya udah WhatsApp kok berkomunikasi, cuma telepon nggak diangkat. Aku, ya pas ada berita itu, aku WhatsApp-an sama Juppe, Juppe juga bales, dan Juppe juga bilang, ah yaudahlah kayak nggak tahu aja, kalau-kalau-kalau dikasih. Udah, baik-baik aja. Juppe itu orang yang pintar, open-minded, jadi nggak mungkin begitu. Dan dia tahu itu masuk. Ah, paga. Baik-baik aja. Enggak, enggak. Kita cuma WhatsApp-an. Kita cuma WhatsApp-an. Aku bilang, suka aja kali gitu. Santai aja. Di balik hebohnya kabar kedekatan Kartika Putri dan Gaston, terselip kabar bila hal ini hanya sebuah settingan belaka untuk menaikkan popularitas seseorang. Namun, sebagai orang yang dirugikan, Karput dengan tegas menjelaskan ia tak tahu menawu dengan isu ini, bahkan membantah ia merupakan settingan. Namun, Juppe yang terlebih dahulu buka suara, sempat membenarkan bila hal ini sengaja dibuat oleh Gaston untuk menaikkan popularitas dengan membawa nama Juppe dan Kartika. Demi Allah, tidak ada settingan. Saya udah capek ngurus anak, saya capek kerja, saya capek emang hidupan saya, kayak mau nyeting betul-betul berita yang tidak berbobot dan berkendidik, rasanya. Efeknya berita ini terhadap kehidupan berbadi kamu? Efeknya, masya Allah ya, banyak yang percaya, banyak yang kemakan, banyak yang gak terima, ya karena saya juga yang tahu saya gak kenal, yang mengutokkan diusahaan. Tapi buat saya yang berbadi, kalau beritanya gak berkendidik, beritanya gak menguntungkan siapapun, ya ngapain kita bahas gitu kan. Lah, itu dah hak-hak mereka. Saya udah gak mungkin, saya, saya sudah tahu dari awal, siapa Gaston Gastanyo. Saya udah tahu dari awal. Dan saya juga udah tahu, dari seseorang kemarin, bahwa Gaston, minta permisi ke saya, kalau dia lagi mau buat settingan, sama seseorang. Ya kan? Permisi ke saya. Buat saya, buat apa dia mau permisi ke saya? Saya udah gak ada rasa sama dia, silahkan. Dia mau menempel sama perempuan manapun, yang mau gunain dia, bayar dia 100 juta, 200 juta, itu tuh hak-hak dia. Saya udah gak mau ikut campur, urusan-urusan dia, dan siapapun. Jadi, jangan pikir, sekarang saya ada rasa, sama Gaston, saya gak ada sama sekali. Ada yang lagi bikin heboh, itulah ada yang lagi bikin heboh aja. Orang ada yang lagi bikin heboh, mengatasnamakan kita semua. Jadi, saya gak, I don't buy this thing. Saya udah tahu dari awal, dan saya juga udah tahu, dari seseorang kemarin, bahwa Gaston, minta permisi ke saya, kalau dia lagi mau buat settingan, sama seseorang. Ya kan? Permisi ke saya. Saya buat apa dia mau permisi ke saya. Saya udah gak ada rasa sama dia, silakan. Dia mau menempel sama perempuan manapun, yang mau gunain dia, bayar dia 100 juta, 200 juta, itu tuh hak-hak dia. Saya udah gak mau ikut campur, urusan-urusan dia, dan siapapun. Jadi, jangan pikir, sekarang saya ada rasa, sama Gaston, saya gak ada sama sekali. Ada yang lagi bikin heboh, itulah ada yang lagi bikin heboh aja. Orang ada yang lagi bikin heboh, mengatasnamakan kita semua. Jadi, saya gak, I don't buy these things. wow, settingan aja, minta izin ya. Aduh, luar biasa. Luar biasa apa ya? Luar biasa. Wow, mencengangkan. Tapi kan tadi kalau Kartika Putri, sama Julia Peres, juga sudah mengkonfirmasi, mereka baik-baik saja, terus tidak ada settingan, kalau dari pihak Kartika Putri, katanya kan, malah yang ada itu akun palsu. Apa akun palsunya juga itu? Settingan. Ya kalau settingan sih, iya ya, orang palsu mau bikin dia nyeting tuh. Tapi ternyata komentar-komentar sama ini, tiba-tiba jadi rame. Dari sosial media, tiba-tiba kebuka, keumum. Kayaknya ada settingan sih. Tapi gak tau juga ya, saya bukan detektif, jadi mungkin pemirsa juga bisa menerka-nerka seperti apa sebetulnya kejadiannya. Tapi kalau sampai ada pihak yang dirugikan, nah itu baru jadi masalah. Oke, setelah ini pemirsa, kalau yang ini kayaknya abis melepas semua masalah, karena abis jalan-jalan sama pacar tercinta ke luar negeri. Tata Janeta, yang akan cerita sesaat lagi, tetap diin sepagi. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.